Seperti sudah kita ketahui, Empu Genijaya adalah leluhur Pasat Sanak Sabteresi. Beliau adalah salah seorang Resi Jawa yang datang ke Bali pada tahun 1006. Dikenal sebagai sulung dari panca pandita keturunan Empu Lampita, warih beliau di Bali yang disebut Soroh Pasat Sanak Sabteresi merupakan warga mayoritas warga Bali saat ini. Sesuai dengan sebutannya, Pasat Sanak Sabteresi terdiri dari tujuh orang Brahmana yang masing-masing menyandang gelar Empu. Mereka adalah Empu Keta, Empu Kananda, Empu Wiradnyana, Empu Wita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Prateke, dan Empu Dangke. Seperti apa silsilah dan riwayatnya, Tursugi akan menceritakannya secara singkat dengan merujuk buku leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah karya DRS Inyoman Singin Wikarman. Kita awali dengan yang sulung yaitu Empu Keta. Beliau disebutkan memiliki dua orang putra masing-masing bernama Sang Yang Pemacakan dan Arya Kepasekan. Setelah berumah tangga, Sang Yang Pemacakan juga menurunkan dua orang anak. Anak pertama yang bernama Empu Pemacakan disebutkan pergi ke Pasuruan, kemudian pindah ke Majapahit, dan anak kedua adalah seorang perempuan bernama Nidewi Girinata. Ada pun Arya Kepasekan juga mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Kiai Agung Pemacakan dan Niluh Pasek. Selanjutnya, Empu Pemacakan yang tinggal di Majapahit menurunkan tiga orang anak yaitu Niluh Ayular, Empu Jiwenata, dan Arya Pemacakan. Sementara Kiai Agung Pemacakan berputera dua orang yakni Kiai Pasek Gelgel dan Kiai Pasek Denpasar. Ada pun Empu Jiwenata mempunyai putera bernama Kiai Agung Padang Subadra. Sementara adiknya yaitu Arya Pemacakan mempunyai dua orang anak yaitu Niluh Pasek dan Kiai Agung Pemacakan. Setelah berkeluarga Kiai Agung Pemacakan menurunkan Kiai Agung Pasuk Subadra dan Kiai Pasuk Toh Jiwe. Dua bersaudara ini memiliki peran penting pada zaman Samperangan dan awal Gelgel. Kiai Agung Pasuk Subadra kemudian menurunkan Pasuk Subadra dan Pasuk Kurubadra. Pasuk Subadra yang selanjutnya menjadi pandita bergelar Dukuh Suladri berasrama di Taman Bali. Sedangkan Kiai Pasuk Toh Jiwe menurunkan Pasuk Toh Jiwe yang menjadi Tabeng Wijang atau pengawal di Kerajaan Gelgel. Pasuk Sanak Subadra yang kedua ialah Empu Kananda. Beliau hanya memiliki seorang putera bernama Sangkuladewa yang setelah menjadi pandita bergelar Empu Swetawijaya. Selanjutnya Empu Swetawijaya menurunkan tiga orang anak yaitu Sangkul Putih, Empu Wira Sang Putih dan Niayuswani. Sangkul Putih adalah penyusun pegangan seher dan antaban buat para pemangku atau penandita di Bali. Pustaka Suci yang beliau susun itu disebut Sangkul Putih. Sedangkan Empu Wira Sang Putih, putera Empu Swetawijaya kedua yang pindah ke pesuruan menurunkan niluh surga dan kidukuh surga. Pasuk Sanak Subadra yang ketiga ialah Empu Wira Nyana. Beliau mempunyai seorang putera bernama Empu Wira Nata yang juga bergelar Empu Purwa Nata. Berasrama di hutan Tumapel, Empu Wira Nata memiliki dua orang anak masing-masing bernama Empu Purwa dan Kendedes. Empu Purwa kelak menurunkan area Tatar dan Ni Suaranike. Area Tatar yang pindah ke Bali kemudian menurunkan Kigusti Pasok Lurah Tatar dan Nirudini. Selanjutnya Kigusti Pasok Lurah Tatar memiliki putera bernama Dipasok Tatar. Pungkusan Pasok Tatar dan keturunannya juga menyebar di Bali dengan sebutan Pasok Penataran, Pasok Tenganan di Pasok Mangku Balai Agung, Pasok Balai Agung Buleleng dan Pasok Pit Pit. Kendedes ada Empu Purwa yang semula dipersunting oleh Tunggul Ametu kemudian diperistri oleh Ken Arok. Pasangan Ken Arok dan Kendedes ini kemudian menurunkan Raja-Raja Jawa selama empat abad. Pasok Sanak Sabtersi yang keempat adalah Empu Witedharma. Di antara para Empu dari Pasok Sanak Sabtersi, Empu Witedharma lah yang paling banyak keturunannya. Mereka tersebar hampir di seluruh Bali. Empu Witedharma mempunyai seorang putera bernama Empu Wiredharma. Empu Wiredharma yang disebutkan pindah ke Pasuruan memiliki tiga orang putera yaitu Empu Lampita, Empu Pastika dan Empu Pananda. Empu Pastika dan Empu Penanda yang Yuklebrahmecari atau selibat kemudian pindah ke Bali. Empu Lampita yang tetap di Jawa mempunyai seorang putera bernama Empu Dwi Jaksara. Oleh Pati Gajah Mada, Empu Dwi Jaksara ditugaskan ke Bali untuk memperbaiki periangan-periangan di Bali agar orang-orang Bali Aga menjadi senang dan mau tunduk kepada Majapahit. Beliau datang ke Bali bersama putera dan cucu-cucunya. Putera beliau satu-satunya yang kemudian dikenal sebagai Kipate Ulu mempunyai dua orang putera yaitu Ki Bendese Manik Mas dan Kiayi Gusti Semaranata. Ki Bendese Manik Mas lantas menurunkan Kiayi Bendese Mas, sedangkan Kiayi Gusti Semaranata menurunkan Ki Gusti Rari Angon. Selanjutnya Ki Gusti Rari Angon mempunyai putera bernama Kiayi Agung Pasok Gel Gel. Seperti tercatat dalam sejarah, Kiayi Agung Pasok Gel Gel inilah yang menjabat sebagai Raja Bali sejak tahun 1343-1352 sebelum Seri Kersnah Kepakisan dilantik sebagai Adi Pati Bali. Dalam menjalankan pemerintahan, Kiayi Agung Pasok Gel Gel dibantu oleh patih Kiayi Padang Subadra. Oleh karena Kiayi Bendese Mas hanya memiliki anak-anak perempuan, maka beliau tidak memiliki perhati sentana. Sedangkan Kiayi Agung Pasok Gel Gel punya banyak keturunan dan tersebar di seluruh Bali, menjadi bekal dan bendese adat di desa-desa adat di Bali. Mereka menggunakan pungkusan Pasok Gel Gel dan Bendese. Empu Raga Runting adalah Pasok Sanak Sabteresi yang kelima. Beliau menurunkan seorang putera bernama Empu Wira Runting alias Empu Paramedakse. Mula-mula Empu Paramedakse pergi ke Pasuruan lalu pindah ke Majapahit. Di sana beliau kemudian menurunkan Empu Wira Raga Runting, Niayu Wira Raga Runting, dan Niayu Wira Runting. Selanjutnya Empu Wira Raga Runting mempunyai tiga orang putera yaitu di Pasak Lurah Kebayan, di Pasak Lurah Tutuan, dan di Pasak Lurah Salahin. Ketiganya kemudian pindah ke Bali. Di Pasak Lurah Kebayan menurunkan di Pasak Lurah Kebayan Wangaya dan di Pasak Kebayan Penebel. Sedangkan di Pasak Lurah Tutuan kawin dengan guna raksa puteri Arya Timbul. Hubungan kekeluargaan di Pasak Lurah Tutuan diputus oleh saudara-saudaranya karena ia menyembah Arya Timbul putera Prabu Air Langar dengan seorang wanita gunung. Di Pasak Lurah Tutuan berputera Imadi Bendese Banyar Cerucut. Sementara itu di Pasak Lurah Salahin menurunkan di Pasak Salahin Tojan, dan di Pasak Salahin Tojan berputera di Bendese Simpar. Selanjutnya di Bendese Simpar menurunkan Iwayan Kebayan Tulaben. Sekarang mari kita lanjutkan dengan Pasak Sanak Sabterisi ke-6 yaitu Empu Pratika. Beliau memiliki seorang putera bernama Empu Pratika Jenana atau Empu Pratika Yatnya. Pindah ke Pasuruan, beliau menurunkan Sang Pratika, Niayu Suwarnika, dan Niayu Kamareke. Selanjutnya Sang Pratika menurunkan di Pasak Kubakal. Pindah ke Bali di Pasak Kubakal, kemudian menurunkan di Pasak Pesaban, di Pasak Rendang, di Pasak Naungan, di Pasak Pratika Hakah, Kedukuh Gambungan, dan Kedukuh Belatungan. Dan generasi selanjutnya dari Kedukuh Gambungan adalah Kedukuh Gambungan Sati dan Kedukuh Pratika Batu Sese. Adapun bungsu dari Pasak Sanak Sabterisi adalah Empu Dangke. Seperti halnya Empu Pratika, keturunan beliau tidak begitu banyak. Beliau memiliki seorang putera bernama Empu Wir Dangke. Setelah pindah ke Pesuruan, Empu Wir Dangke menurunkan Sang Wir Dangke, Niayu Dangke, dan Niayu Dangki. Sang Wir Dangke yang akhirnya datang ke Bali menurunkan Ni Rudani di Pasak Lurah Kedangkan, di Pasak Lurah Ngukuhin, dan di Pasak Lurah Gaduh. Selanjutnya, di Pasak Lurah Kedangkan mempunyai empat orang putera yaitu Ipasek Taro, Ipasek Penida, Ipasek Bangbang, dan Ipasek Banjarangkan. Sedangkan di Pasak Lurah Ngukuhin berputera enam orang masing-masing bernama Ipasek Nyalayan, Ipasek Ngukuhin, Ipasek Pucangan, Ipasek Gadung Belah Batu, dan Ipasek Gede Watuguling. Demikianlah silsilah dan riwayat singkat Pasak Sanak Sabteresi versi buku Leluhur Orang Bali dari Dunia Bapak dan Sejarah. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati.